Oke sahabat WK Kali ini Melanjutkan ke episode ketiga Sebagaimana kemarin sudah Ditemukan Bonsai bunut Yang berada di fondasi jalan Yang kemudian Sempat Saya temukan Bahan Asam malaka Saya rasa Nanti Akan dibentuk Gaya casket Air terjun Jadi teman-teman Ikuti terus Sebagaimana nanti Prosesnya akan dibuat Langsung di Hutan belantara Hutan kecil Sambil perjalanan kita menuju Ke lokasi Kita sambil Lihat perkembangan Bonsai yang kemarin Yang di Program di fondasi jalan Oke Terus ikuti teman-teman Apakah masih ada Atau hilang Karena memang Lokasinya berada di pinggir jalan Jadi Saya juga penasaran Kita kesana Lanjut melakukan penelusuran Dan pencarian Untuk Episode keempat Oke teman-teman Langsung saja kesana Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini teman-teman Sepertinya masih ada Kita lihat Kondisinya Cuman Satu ranting Kering ya Mungkin kemarin Pas nekuk ada Patahan Tapi gak apa-apa Biasanya ini kuat Oke Kita lanjut Langsung ke lokasi Kita akan Program Asam Malaka Kita bikin Cascade Langsung di lokasi ya Oke Kita Menuju ke sana Langsung Disini Banyak Apa Potongan-potongan akar Kelapa ya Biasanya ada Beringin gitu Kita coba lihat lagi Kesana Sini Banyak sekali Sini Banyak sekali Nyamuk Siapa tahu Disini ada Putri Ya kalau Putri malu Atau Putri Dari Kayangan Mungkin Saya yang Lari Waduh Sudah Muter-muter Kok gak ada Yang jualan Kopi ya Kopi gimana nih kopi 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 keluar kopi kopi keluar kopi kopi nah ini ini nggak mulai ini ada asam ya kita lihat asam sarap 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 eh asam sarap asam pentir eh asam kopi 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 malaka sorry sorry teman-teman ini kok malaka barasem asam tenang enggak tuh kayaknya ya apalah pokoknya asam kita eksekusi langsung ya Nah jadi ini kita ambil batang yang sleep berkarakter dan sedikit jenjang panjang kita bisa bengkokkan untuk awal kita cari gerak dasarnya dulu ya kita pasang kawat ini bukan tali kolor ya ini kawat namanya ini kawat khusus untuk bonsai kita lilitkan jadi posisinya seperti ini jadi tidak bukan ditekuk ya tapi sedikit dipelintir diperas jadi posisinya tekniknya diperas jadi dia kambium tidak lecet puter nah diperas kayak peras kayak peras tiang listrik gitu ya ya jadi ngunci antara kawat dengan batang ya cukup segini saja dulu kemudian kita tandain supaya tahu bahwa ini proses awal Oke teman-teman eh proses hari ini segitu dulu jadi tadi proses pembentukan dasar mencari garis gerak-gerak dasarnya dengan proses pengawatan seperti sebelumnya ini banyak nyamuk sekali ya eh seperti sebelumnya nanti akan kita cek secara berkala mungkin dua hari sekali sambil kita melakukan pencarian bahan yang baru Oke sekarang kita lanjut untuk pencarian siapa tahu hari ini kita temukan bahan yang lebih menarik lagi untuk digarap Oke teman-teman kita sambil cari ya saya ingatkan ke teman-teman kalau nggak mau subscribe nggak papa kalau pingin ketinggalan saya nggak memaksa kalau mau lanjut aktifkan tanda loncengnya biar dapat info-info selanjutnya episode-episode selanjutnya karena ini akan menjadi perjalanan panjang dari beberapa episode ada pohon akasia ini kayaknya ya nah kita masuk sungai siapa tahu kita nemukan sesuatu yang menarik untuk kita eksekusi di sini ya di sini sungai-sungai lokasi tambang batu ya 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 ini lagi nyari batu ini sih Bu ini banyak tambat sapi ya tapi batangnya kurang itu bagus kita cari yang lain tambat sapi juga kurang ya kita cari lagi saja kita tahu disana kita temukan lebih bagus wih 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 ada kambing wih wih baru kali ini ngeliat kambing kok mirip biawak ya dari dulu nggak pernah lihat ah oke teman-teman eh sampai di sini saja dulu ya pencarian kita eh kita coba mungkin tayangan berikutnya nih saya mau tangkap dulu ini oke teman-teman kita sampai jumpa di episode berikutnya ya